Jalan, jalan, jalan Pelaku pencurian sepeda motor ini akhirnya digelandang polisi Usai aksinya di salah satu warung makan di Jalan Kartini, Pancoran Mas Depok, Jawa Barat terpergok seorang warga Warga sekitar lokasi yang geram langsung mengepung pelaku Namun tak sampai terjadi aksi main hakim sendiri Dari tangan pelaku, polisi menyita satu kunci letter T yang dimodifikasi Serta sebuah pinset yang menjadi alat bantu pelaku beraksi Menurut korban yang ternyata pemilik warung makan tersebut Terpergoknya aksi pelaku karena pengamanan ganda pada sepeda motor Sehingga membuat pelaku kesulitan menjebolnya Jadi memang ada orang teriak-teriak Cuman saya gak berhatiin itu maling Tapi ya tambah rame-tambah rame Saya pas keluar, oh terlihat motor saya Memang gak bisa jalan karena posisi kan ada kemboknya Jadi ya itulah Pas saya tengok kembalingnya udah diperubutin orang banyak Pelaku kini telah ditahan di Mapolres Metro Depok Meski aksinya gagal namun ia harus tetap menjalani hukuman Dan terancam lima tahun penjara Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV Halo selamat malam sahabat RTV Kembali berjumpa dalam CSI Taratan Seputar Investigasi Brigadir Putu, kita punya informasi pasal jantung malam ini Di Ezra dan sahabat RTV Selain informasi pelaku curahan mur yang berhasil diamankan warga tadi Kami juga ada informasi terkait penangkapan 8 pengedar sabu dan pil koplo Dengan barang bukti mencapai 1 miliar rupiah Bersama saya Ezra Dianto Dan saya Brigadir Putu Funggi Inilah CSI Selengkap ya Sahabat dua pelaku pelecehan seksual dengan sasaran mahasiswi Ditangkap warga usai melancarkan aksinya Di kawasan Beran, Kecamatan Sleman, Yogyakarta Para pelaku melancarkan aksinya pada malam hari saat korban berjalan seorang diri Inilah pelaku pelecehan seksual yang berhasil ditangkap dan dihakimi warga Aksi main hakim itu dilakukan lantaran warga geram Dengan perilaku bejat pelaku Yang kedapatan melakukan pelecehan seksual di bagian tubuh sejumlah korban Yang merupakan mahasiswi Di kawasan Beran, Kelurahan Tridadi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta Pelaku masing-masing IB berusia 22 tahun dan ASB 24 tahun Kemudian digelandang ke Mampolresta, Sleman Pelaku melakukan aksinya pada malam hari saat keadaan sepi Sementara korban sedang berjalan seorang diri Keduanya melakukan aksi bejatnya itu sebanyak dua kali Di sejumlah lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Sleman Si ASB itu setelah dia lapan pertama berhasil Dia kutat kembali dua Dia sudah melakukan tanyaan sama Namun untuk korban yang kedua Dia sikap menahan motor pelaku Setelah motor pelaku itu berhenti Dia menarik ceket Dan sempat polen dan terjatuh Akhirnya di dekat situ ada sepulit di rumah Akibat perbuatannya kedua pelaku dijerat dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara Dari Sleman, Yogyakarta, Singgi Aji untuk CSIR TV Sahabat tim Satres Narkoba Polres Jember Jawa Timur Meringkus delapan pengedar sabu dan pil koplo jaringan lapas Dari tangan para pelaku petugas menyita sabu Dan 200 ribu lebih butir obat keras berbahaya Senilai hampir 1 miliar rupiah Petugas kepolisian menyita sabu siap edar dan 211 ribu butir obat keras Jenis triheksi penidil dan dextrometorpan Dalam penangkapan delapan pengedar narkoba di Jember Jawa Timur Nilai seluruh barang haram yang diamankan tersebut disenyalir mencapai hampir 1 miliar rupiah Dari delapan orang pelaku yang diringkus Satu diantaranya merupakan ibu rumah tangga berinisial JM JM telah menjadi target operasi petugas Setelah sebelumnya sang anak juga telah ditahan dalam kasus yang sama Para pelaku memanfaatkan jasa ekspedisi pengiriman paket Untuk mengelabui petugas kepolisian Tim Satres Narkoba Polres Jember terus mengembangkan kasus tersebut Diduga kasus peredaran narkotika yang melibatkan kedelapan pelaku ini Dikendalikan oleh Oknum dari Dalam Lapas Atas perbuatannya para pelaku dijerat undang-undang tentang psikotropika Dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara Dari Jember Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI, RTV Sahabat, informasi berikut ini bisa dijadikan pelajaran bagi kita Agar tidak meninggalkan balita seorang diri dalam mobil Di Makassar, Sulawesi Selatan Seorang anak usia 3 tahun terkunci di dalam gendaran roda 4 Korban pergi bersama kakeknya Namun sang kakek sempat turun dari mobil Dan meninggalkan balita itu seorang diri Warga di Jalan Wijaya, Kesuma, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Dihebohkan dengan peristiwa seorang anak berusia 3 tahun Yang terkunci di dalam mobil Mobil itu dikemudikan kakek korban Namun sang kakek sempat turun ke sebuah tempat Dan meninggalkan cucunya seorang diri Dalam keadaan mobil menyala Serta seluruh pintu dan kaca tertutup Kakek korban langsung meminta bantuan warga Dan sejumlah pengendara yang melintas di kawasan tersebut Diruga, balita itu tak sengaja menyentuh tombol kunci otomatis Yang membuat seluruh pintu mobil terkunci Setelah dibantu warga Akhirnya balita itu bisa diselamatkan Peristiwa ini menjadi perhatian bagi seluruh pengembuni mobil Untuk lebih berhati-hati dan tidak meninggalkan anak kecil seorang diri di dalam mobil Dari Makassar, Sulawesi Selatan Samson Altiman Untuk CSI RTV Tak terima jualannya terhalang remaja bersepeda Seorang pengendara motor ngamuk di kawasan Sudirman, Jakarta Informasi selengkapnya bersama dengan kenderitaan berita kriminal Vira lainnya Kami sajikan dalam Miss Binal Jangan Miss Berita Kriminal Halo, selamat malam Ketemu lagi nih sama Miss Binal Jangan Miss Berita Kriminal Kita cek yuk Malam ini aku punya berita viral kriminal Apa aja sih? Lala, viral pertama ada ribut-ribut perkara rebutan jalan Dih, dikira jalan punya pribadi apa ya? Jadi ada bapak-bapak yang lagi bawa motor Eh terus ngamuk-ngamuk Karena ngerasa jalannya terganggu sama remaja laki-laki Yang lagi berhenti di jalur sepeda kawasan Sudirman, Jakarta Nah, posisi sepeda si adek ini emang melintang ya Karena katanya lagi bikin video bareng temennya Terus si bapak yang diduga abang ojek ini nih Melintas juga lah di jalur sepeda itu Tapi agak susah lewat Karena sedikit terhalang sepeda si adek Wah, udah ditebak dong keributan terjadi deh Si bapak ngerasa kesel karena adeknya kok ngelawan ya sama orang tua Sementara si adek gak ngerasa salah kan Itu jalur sepeda Kenapa motor lewat situ? Mereka pun berantem deh tuh Sampai si bapaknya ngebanting sepeda si adek Dan si adeknya juga ngejatohin motor si bapak Untungnya si adek teriak meminta bantuan Dan dateng deh beberapa abang ojol buat misahin keduanya Uh, dududuh Hayo, keliatan gak yang salah siapa? Ya udah jelas yang lebih galak dong Adeknya keren sih bisa membela diri Karena emang ngerasa bener Tapi besok-besok mending langsung cari bantuan aja ya adek Ngeri dibanting soalnya Kita lanjut yuk Lagi-lagi Oknum Satpol PP berulah nih say Kali ini ada nenek-nenek 66 tahun yang jadi korban palak Oleh tiga Oknum Satpol PP Bekanbaru Riau Awalnya tiga Oknum Satpol PP ini datang tanpa bawa surat tugas Eh tau-tau nanyain surat izin bangunan kontrakan milik nenek Mardiana Ya ditanya gitu nenek Mardiana bilang kalau emang belum ngurus Emang kalau mau ngurus surat izin itu gimana ya pak? Nah disinilah jadi celah si Oknum Satpol PP mulai masuk buat malak Salah satu Oknum minta uang pelancar sebesar 1 juta rupiah Untuk satu pintu kontrakan katanya Karena nenek Mardiana punya tiga kontrakan Jadi mereka minta 3 juta deh nek Tapi karena si nenek gak punya uang sebanyak itu Iya jujur kalau cuma punya uang 900 ribu nih Ya daripada sama sekali gak bawa balik duit kan ya Eh duit 900 ribu itu akhirnya disikat juga wey Eh taunya kelakuan mereka viral deh Terus duit si nenek langsung dibalikin deh tuh Eh tau gak infonya ketiga Oknum itu udah ditindak kok Satu Oknum berstatus PNS udah kena sanksi dari atasannya Nah dua Oknum lain berstatus honorer udah dipecat Yah sekarang tinggal nanggung malunya deh Terakhir yuk ah ada viral apa ya Lala siapa disini yang lagi hobi olahraga di Stadion Belora Bung Karno Jakarta Wah jangan terus ngerasa aman loh ya Karena seorang pria baru curhat nih Kalau dia udah kehilangan helm mahalnya Jadi pria ini nih kaget karena pas selesai lari Dan mau nyamperin motornya di parkiran dekat kolam akuatik GBK Loh 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 kok helmnya udah gak ada ya Padahal dia ngerasa ninggalin helmnya dalam kondisi aman Yaitu mengaitkan tali helm ke dalam kaitan jok motor Pria bernama Hazel Hadian yang baru kelar lari sama temennya ini Sama-sama kaget Mereka pun ngecek deh tuh jejak-jejak si pelaku pencuri helm Ternyata si pelaku nekat menggunting tali helm yang terkait kuat Di bawah jok motor korban Yap yang tersisa tinggal kenangan ya bang Tinggal sisa-sisa tali dan pengait helm mahalnya Abis kejadian ini Hazel memilih buat gak melapor ke pihak keamanan GBK Dan yaudah deh ikhlasin aja langsung beli helm baru deh Di kolom komentar si bang Hazel sih banyak juga yang nyalahin abangnya Karena naruh helm mahal kok di luar gitu Kan di dalam GBK banyak locker berbayar ya kan Kacau ya naling sekarang udah pada melek barang mahal Nah pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan Atau malah kamu yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya Itu dia Miss Binal Jangan miss berita kriminal Dadah Sahabat tiga kendaraan dimensi besar terlibat kecelakaan beruntun di area SPBU CSI akan segera kembali sesaat lagi Terima kasih ada masih bersama kami di CSI Sahabat kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan besar di area SPBU Di Jalan Raya Tinggar Jaya, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini Namun sopir dan penumpang bus mengalami luka-luka Beginilah kondisi truk dan bus yang mengalami kerusakan Usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Tinggar Jaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Kecelakaan beruntun ini diawali sopir bus menabrak truk boks bermuatan jajanan abadi Bus kemudian menabrak truk bermuatan kayu triplek Sopir bus sebelumnya berupaya mendahului kendaraan di depannya Namun truk boks di depannya belok ke SPBU untuk mengisi bahan bakar Hingga sopir bus tak dapat menghindar dan menabrak bagian belakang truk boks Dan juga menabrak truk bermuatan kayu di area SPBU Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini Namun sopir dan penumpang bus mengalami luka-luka Berarti yang nyalip busnya Terus Bapak mau? Mau disini Oh belok pensen Terus sampai satu gimana Pak? Kamu kedorong Oh kedorong dari belakang Sama? Pinggir Sama? Sama bus Dekorong Jakarta maupun sebaliknya sempat tersendat saat evakuasi kendaraan menggunakan krain. Sementara kecelakaan ini pun telah ditangani petugasat lantas Polresta Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto untuk CSI, RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini, pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama videonya. Sahabat, ada apa ya? Ini ya macet-macet begitu ya. Ini kita lihat ada pelanggaran lalu lintas apa yang terjadi. Nah, ini dia ternyata penyakitnya sahabat. Ada mobil yang berusaha untuk memotong jalan ini sepertinya ya. Dan disini ada petugas kepolisian yang mengarahkan mobil tersebut untuk kembali ke jalur yang benar gitu ya. Kenapa sih jalan sudah sebesar itu masih aja pengennya cepat aja ya. Ya ampun, ini tuh hal yang sangat merugikan, bikin macet, dan juga membahayakan keselamatan orang lain. Ya sahabat, selain itu pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas itu bisa dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 287, Undang-Undang Law Lintas dan Angkutan Jalan dengan denda 500 ribu rupiah atau kurungan selama dua bulan. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa, tetap saksikan CSI dari televisi Anda sening hingga Jumat pukul 00.00 waktu di Syaparab. Saya Ezra Dianto dan saya Brigadir Putu Funggi. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan cecak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.